Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angguan yang terjadi tersebut, kata Eric, adalah bagian dari proses transisi perbaikan sistem ITBSI. Namun begitu, ia tak menampik terjadinya serangan. Terhadap sistem ITBSI, ada serangan, saya bukan ahlinya. Disebutkan ada tiga poin apalah itu sehingga mereka down hampir satu hari, ujar Eric Thohir. Jauh sebelum terjadinya gangguan pada jaringan tersebut, Eric Thohir mengaku sebelumnya telah bertemu dengan Direktur Utama BSI, Harry Gunardi, pada tiga hari lalu. Kala itu, Harry bahkan menyampaikan soal rencana dan strategi pengembangan ITBSI. Ada pun gangguan yang dialami PT Bansyariah Indonesia, Persero, TBK atau BSI dikabarkan bukan karena sistem maintenance, melainkan serangan ransomware jenis virus malware yang menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file. Gangguan tersebut sempat ramai di media sosial Twitter pada Senin, 8 Mei 2023, bahkan sampai membuat nasabahnya geram. Soal ini, pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alphonse Tanujaya, menjelaskan, untuk memastikan ban terkena ransomware memang membutuhkan bukti, seperti capture screen data terenkripsi dan permintaan pembayaran ransomware. Ada cara lain ketika pembuat ransomware mempublikasikan data komputer yang berhasil dienkripsinya, ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 10 Mei 2023, menurut Alphonse, tanpa kedua hal itu, sulit memastikan ban terkena ransomware. Namun, ia menilai hal itu bisa juga dilihat secara tidak langsung dari operasional ban. Sebab, ban, termasuk BSI, seharusnya memiliki standar operasional prosedur atau SOP menghadapi kegentingan, baik karena kesalahan sistem, kerusakan data base, atau sejenisnya. Ransomware adalah sebuah jenis program komputer jahat, malware, yang dirancang untuk mengenkripsi atau mengunci akses ke data korban dan meminta tebusan atau pembayaran agar data tersebut bisa dibuka kembali. Dalam banyak kasus, ransomware akan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin agar sulit dilacak oleh otoritas keamanan, ransomware biasanya menyebar melalui email phishing, situs web yang tidak aman, atau melalui eksploitasi kerentanan pada sistem yang tidak di-patch atau diperbarui dengan perangkat lunak keamanan terbaru. Setelah terinfeksi, ransomware akan mengunci akses ke file korban, termasuk dokumen, foto, video, dan data penting lainnya. Kemudian, korban akan diberi pesan untuk membayar tebusan untuk mendapatkan kunci untuk membuka akses ke data mereka. Peransomware dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, termasuk kehilangan data yang berharga dan biaya untuk membayar tebusan atau memulihkan data dari cadangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu melakukan langkah-langkah pencegahan keamanan komputer, seperti memperbarui perangkat lunak secara teratur, menghindari mengklik tautan atau lampiran email yang mencurigakan, dan membackup data secara teratur. Jika suatu instansi perbankan terkena serangan ransomware, maka dapat terjadi beberapa hal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan keamanan sistem perbankan. Beberapa kemungkinan dampak yang bisa terjadi adalah 1. Akses terhadap data penting perbankan terkunci. Transomware dapat mengunci akses ke data penting, termasuk data keuangan dan transaksi perbankan, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan perbankan untuk menjalankan operasi sehari-hari. 2. Gangguan layanan perbankan. Jika sistem perbankan mengalami gangguan yang signifikan, seperti daunti atau keterlambatan proses transaksi, maka dapat mempengaruhi kredibilitas perbankan dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut. 3. Hilangnya data penting. Jika data penting yang tidak memiliki cadangan hilang karena serangan ransomware atau karena upaya membersihkan sistem, maka dapat mempengaruhi kemampuan perbankan untuk menjalankan operasi sehari-hari dan memproses transaksi nasabah. 4. Kehilangan dana dan reputasi. Jika perbankan memutuskan untuk membayar tebusan, maka akan mengakibatkan kehilangan dana yang signifikan. Selain itu, membayar tebusan dapat mempengaruhi reputasi perbankan dan memberikan insentif bagi penjahat siber untuk terus melakukan serangan ransomware pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi instansi perbankan untuk selalu meningkatkan keamanan sistem dan memastikan adanya mekanisme backup yang baik untuk data penting, sehingga jika terjadi serangan ransomware, instansi tersebut dapat segera memulihkan data dan operasi normal dapat dilanjutkan dengan cepat. Selain itu, perbankan juga harus memiliki prosedur keamanan yang ketat dan memastikan bahwa seluruh karyawan telah diberi pelatihan keamanan siber yang tepat agar dapat mengidentifikasi dan melaporkan serangan siber secepat mungkin. Jika ban tempat nasabah menyimpan uangnya terkena serangan ransomware, maka nasabah harus segera mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri dan memastikan keamanan dana mereka. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Satu, jangan panik. Meskipun situasi tersebut dapat membuat nasabah merasa khawatir dan terganggu. Namun, Satu, nasabah sebaiknya tetap tenang dan berpikir jernih. Dua, menghubungi pihak ban. Nasabah sebaiknya segera menghubungi pihak ban tempat mereka menyimpan uangnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasi yang terjadi dan apa yang sedang dilakukan oleh ban untuk menangani serangan ransomware tersebut. Tiga, memeriksa transaksi yang mencurigakan. Nasabah harus memeriksa catatan transaksi mereka untuk melihat apakah ada aktivitas yang mencurigakan pada akun mereka, seperti transaksi yang tidak. diakui atau penarikan dana yang tidak sah. Empat, mengganti kata sandi dan informasi keamanan lainnya. Jika nasabah menggunakan layanan perbankan elektronik, maka nasabah harus segera mengganti kata sandi dan informasi keamanan lainnya seperti PIN, nomor rekening, dan sebagainya. Lima, melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Jika nasabah mengalami kehilangan dana akibat serangan ransomware atau aktivitas kejahatan siber lainnya, maka nasabah sebaiknya melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga pengatur keuangan. Enam, memastikan perlindungan keamanan yang cukup. Nasabah sebaiknya juga memastikan bahwa perangkat mereka yang digunakan untuk bertransaksi dengan ban memiliki perlindungan keamanan yang cukup, seperti perangkat lunak keamanan yang terbaru, Firewall, dan sebagainya. Tujuh, backup data dan informasi penting. Nasabah juga sebaiknya selalu melakukan backup data dan informasi penting mereka secara teratur agar jika terjadi kehilangan data akibat serangan ransomware atau aktivitas kejahatan siber lainnya, mereka masih memiliki salinan cadangan yang dapat dipulihkan, melakukan tindakan-tindakan tersebut akan membantu nasabah untuk melindungi diri mereka sendiri dan dana mereka, serta membantu pihak ban untuk menangani serangan ransomware secara efektif.